Sekolah Mangunan menyalenggarakan festival literasi dengan tema Merawat Lingkungan Menumbukan Cinta Semesta pada tanggal 2 hingga 3 Mei 2019. Acara ini melibatkan seluruh siswa dan guru di sekolah Mangunan. Jadi tujuan acara festival literasi ini sebenarnya di tanggal 2 dan 3 ini itu sebagai puncak ya. Bahwa di Mangunan mencoba memanai literasi itu sebagai proses belajar gitu. Jadi proses belajar yang dilakukan di Mangunan ini coba kami beranikan diri untuk meyakini bahwa ini literasi. Jadi bentuknya selama 3 bulan ada proses pembelajarannya dibingkai dengan proyek BaseLearn berbasis proyek. Setiap kelas punya proyek masing-masing bersama dengan anak yang direncanakan bersama dengan anak juga. Kemudian tanggal 2 sampai 3 Mei ini coba dijadikan sebagai puncak. Jadi sebagai bentuk pesta bersama gitu. Tapi yang menjadi penghayatan mengenai literasi di dalam puncak ini adalah kami coba mengundang orang banyak tetapi bukan hanya untuk berpesta gitu ya. Hanya melihat kami melakukan ekspo tetapi juga ikut belajar tentang apa yang telah proses yang telah dilakukan oleh anak-anak selama ini dan sampai ke puncak gitu. Ini festival literasi perdana Mangun Wijaya ya di sekolah Mangunan ini. Kami menggagas festival literasi ini pertama-tama menjadi sarana autokritik kami. Autokritik atas praktik dari proses pembelajaran yang ada di Mangunan ini. Yang kedua selain autokritik juga untuk menegaskan bagaimana makna literasi yang sekarang ini sedang dikembangkan. Yang berikutnya adalah bagaimana literasi ini, kegiatan yang ada ini juga menjadi wadah apresiasi dari anak-anak. Dan juga kami berharap bukan hanya anak-anak Mangunan tetapi juga sekitar Mangunan. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada SDKM Mangunan ini yang sudah melaksanakan kegiatan literasi yang memang saya kira ini sesuatu yang luar biasa di mana literasi tidak hanya dibatasi membaca, menulis tetapi juga berkarya. Dan lebih jauh lagi dengan tema dekat dengan lingkungan, menghargai lingkungan ini hal yang sangat luar biasa. Hal yang sepertinya tampaknya sederhana tetapi ini membawa dampak yang luar biasa. Sehingga memang kegiatan ini selain kami apresiasi, kami juga mohon untuk bisa diteruskan dari tahun ke tahun dengan peningkatan kualitas dan boleh juga dipertimbangkan untuk kerjasama dengan pihak lainnya. Kami dari Dinas Perpustakaan Kearsipan, Sleman, memberikan penghargaan. Karena kami juga sebetulnya punya kegiatan itu tetapi masih dalam batas pegiat literasi, belum sampai menjangkau kepada sekolah-sekolah. Jadi ini di mana literasi di sekolah SDKI ini memang diterapkan tidak hanya baca tulis, tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan membaca, berhitung, tetapi lebih daripada itu membuat karya, menulis, dan menghargai lingkungan. Saya berharap ini bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain, terutama bagi sekolah-sekolah negeri yang memang barangkali masih amat-sangat membatasi kurikulumnya, bisa mengembangkan bahwa literasi ini perlu dikembangkan seperti apa yang diharapkan dari kegiatan literasi itu. Lebih dari itu, kami juga berharap mudah-mudahan kegiatan literasi ini bisa memberikan semangat dan keberanian untuk memberikan ruang yang cukup, waktu yang cukup untuk kegiatan literasi yang ada di sekolah. Saya kira ini menjadi harapan kami, karena menghadapi persaingan yang demikian keras di masa yang akan datang, kita perlu membekali anak-anak kita dengan kemampuan literasi yang memadai. Kita pahami kemampuan literas ini menjadi dasar dari segala yang harus dilakukan, diterima, diolah, dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Saya kira itu, selamat untuk SDKE Mangunan ini. Mudah-mudahan sekolah ini tetap malah semakin eksis dan memberikan inspirasi bagi sekolah lainnya. Terima kasih telah menonton!